hai oke bertemu kembali dalam perbincangan berkaitan dengan mixer ini yaitu ini saya sudah bincang tentang bagaimana menyambung untuk dijadikan sebagai karaoke console kemudian yang yang sekarang ini saya mau bahas tentang bagaimana kita jadikan ini sebagai recording untuk lagu-lagu kita ok pertama sekali yang kita perlu buat ialah kita mesti ada software untuk rakam lagu lah ok contohnya ini ok ini adalah software yang dipanggil sebagai audacity ya audacity untuk digunakan untuk merekam lagu lah ok ini sebagai contoh saja dan software ini kemampuannya terhad namun untuk sebagai contoh kali ini boleh dipakai juga jadi kalau mau pilih software untuk lagu disarankan dan pilih yang lain lah gunakanlah studio one kah fruity loop kah dan sebagainya ok jadi tutorial ini kita gunakan audacity lah ok ini free daripada window kemudian bukan daripada window lah free untuk di install di window ok kemudian baik untuk belajar lah pemula ok pertama sekali kita mau sinkroniskan dulu sama ada mixer yang kita gunakan itu boleh mengeluarkan suara disini ok caranya yang pertama selepas kita konek mixer itu oke selepas kita konek mixer itu yaitu disini selepas kita konek dan ini sudah hidup oke hidup langsung kita tengok di bagian audio di laptop kita mari kita tengok oke kita tengok di sini itu di sini itu di mic mic ini jadi kita tekan right click dan kita lihat disini recording device oke kita tekan sejak recording device dan kita akan lihat ini kita akan lihat ini oke sebelum sebelum kita sambung mikrofon yang digunakan ialah ini maksudnya mikrofon ini untuk laptop punya lah selepas kita sambung device dia ada ini keluar ini high definition audio device maksudnya mixer itu sudah di di kesan jangan lupa sambungkan sedia mikrofonnya supaya kita boleh lihat nah sekarang apabila saya bercakap ini kita ini bergerak sound 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 check 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 oke oke dan menandakan itulah kita punya mikrofon yang digunakan untuk recording lah jadi kita hanya aktifkan ini dan oke oke kita boleh jadikan dia set as default device lah kita tekan ini secara otomatik ini berubah oke sekarang mari kita tengok yang ini sudah ditukar kepada high definition audio ini pun sudah ditukar kepada high definition audio oke oke ini recording yang ini ialah playback oke sepatutnya kalau kita ketok ketok mic dia sudah ada oke jadi mari kita testing kita set dulu oke mic sudah disambung kita nampak ini bergerak ya bergerak sudah menandakan mic sudah disambung sound check check sound check sound check percobaan 12 oke jadi kita sambung pula gitar lah pakai gitar saja ya oke oke sekarang mari kita test gitar dengan suara ya sekarang sekarang ini ialah mic sound check check sound sound check sound check check sound check oke saya off kan mic sound check 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 sound 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 oke sound mic sound oke sekarang mic sudah tutup sekarang kita bunyikan gitar ya oke ini sekarang kita on mic sound check on mic mic sound check oke oke yang ini ialah sound guitar oke oke ini ialah sound guitar sound gitar jadi kita on lagi mic on mic 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 on sound check sound Jadi sekarang Ada dua bunyi Satu bunyi kita Dan satu bunyi Maiklah Jadi kita Mau lagu begini Ok lebih kurang Kita buat begini Kita Rakam lagu ini Pertama sekali Kita offkan mikrofon Dan hanya gitar Ok Off mikrofon Hanya gitar saja Kita buatkan sedikit Gitar Jangan sampai beatnya Ok apa yang kita perlu Lakukan ialah kita tekan Ini Kita hanya tekan Butang record Jadi kita tekanlah Perjalanan ini Perjalanan ini Ok Ok Lantas kita Kita tutup Jadi sekarang mari kita play Semoga dia sudah ada Mari kita play dulu Gitar tadi Ok kita boleh dengar Oke yang ini Tadi itu saya ada nyanyi Tetapi Tetapi karena mic tidak on So Suara saya tadi tidak dirakam lah Ok Ok itu bunyi gitar Ok sekarang kita rakam pula Rekam pula Rekam pula Apa itu Kita rakam pula suara lah ya Ok kita sambung Recording kita Sekarang kita off kan Bunyi gitar Kita sudah off Dan on mic Mic on Kalau tidak ada bergerak di sini Kita boleh right klik Dan start monitoring Ok Sound check 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 Sound check 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 Ok Jadi mari kita Start recording kita Suara pula Ok Kita tekan Sahaja Tombol ini Dan kita dengar Playback Ok Jadi ada di sini Suara Ada suara Ok Tidak apa Tidak kedengaran Kelakaran suara Tetapi Saya akan gunakan Headphone Ok Headphone Jadi ini kita Buang dulu Kita buang dulu nih ya Jadi ada baiknya Kalau gunakan Headphone dulu Untuk mendengar Baru lagi tangannya Ok Untuk handphone Saya gunakan Ini ya Headphone Penyanyi Ok Headphone itu Kita Cucuk Di Mixer ini Itu di sini Ada Tempatnya di sini Ada Lumanya di sini Kita cucuk Saja Ok Kemudian Ini adalah Volume Untuk Headphone Jadi kita Boleh dengar Suara kita Saya Boleh dengar Suara Saya lah Ok Suara untuk Lagu di sini Pun saya Dengar Ok Sekarang Music ini Music ini Hanya saya yang dengar Saya saja yang dengar Ok Jadi Apabila Dalam keadaan Begini Audio Audio untuk suara Audio untuk suara Akan jadi Lebih Akan jadi Lebih Jernih Ok Akan jadi Lebih Jernih Jadi Kita cek Kembali micnya Sama ada micnya Masih Hidup Ok Sound Cek 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 Ok Hidup micnya Ok Sekarang Kita akan Coba Recording Perjalanan ini Terasa sangat Menyedihkan Sayang Engkau Tak duduk Di samping Kukawan Banyak Cerita Ok Sampai disitu Saja So Kita akan Tutup Dan Mari kita Playback Ok Kita Playback Ya Sekarang Kita On Kan Kita Punya Mixer Ok Jadi Mari kita Playback Dan Terlampak Kuat Wow Suara tidak Kuat Perjalanan ini Perjalanan ini Berasa Sangat Menyedihkan Terlampak Serima Hidup Banyak Terlampak Banyak Cerita Ok Sampai disitu Saja oke jadi itu adalah rekaman bagi dua audiolah satu gitar dan satu satu suara penyanyi oke jadi sekarang mari kita dengar pula satu persatu yang ini kita biarkan dulu oke kita ambil solo dulu ya gitar dulu oke itu ialah solo untuk gitar kalau solo untuk kita perhatikan itu jadi solo untuk suara kenapa ada suara kenapa ada suara gitar kenapa suaraan gitar ada sekejap apa sebenarnya yang berlaku berjalan ini beratasanya menjadikan banyak cerita oke apa sebabnya oke coba kita tengok ini sepatutnya kalau ini kita mode kan gitar itu tiada contohnya kita mode dua-dua ini kan ini gitar kita tekan ini kita bunyi kenapa gitar ada dua bukan ada dua suara sepertinya tidak menjadi jadi saya cek dulu kenapa dia terjadi begitu oke untuk mengkaji kenapa terjadinya apabila suara dirakam gitar juga ada mari kita record satu track lagi yaitu record di sini kita record di sini oke mungkin boleh mode kan ini dulu oke oke ini mode tapi kalau mode bagaimana maunya kalau ini kosongkan oke bagaimana cara dia sepatutnya caranya tadi begini ini saya rakam dulu kan ini saya rakam dulu tadi saya rakam dulu ini belum ada suara bila saya rakam ini dan mau rakam ini pula saya guna headphone jadi mic itu tidak dengar tapi sekarang bila saya pasang ini ada pula dia punya muzik jadi ada sesuatu yang tidak kenalah so untuk untuk itu mungkin saya coba pada menu dulu dan kita play saya pada menu dan kita play sama ada gitar itu betul-betul bercampur dengan suara dengan muzik yang ini kita tutup dulu sekarang kita play ini satu kesilapan disini saya pun tidak tahu dari mana silapnya oke jadi mungkin oke jadi mungkin ini tidak boleh dijadikan sebagai recording studio tidak boleh dijadikan sebagai recording studio tapi kemungkinan mungkin ada setting lain lah tapi ini setting yang biasa saya guna jadi apa yang perlu dibuat lagi ialah mungkin boleh pakai mixer ini tapi digabungkan dengan mixer yang lain bukan mixer yang lain sound interface audio interface untuk recording yang lain jadi jadi coba kita try lah dulu kita try ya kita gabung dua satu yang ini yang yang ini satu pakai ini dan ada satu lagi mungkin boleh pakai karena ini sudah gagal tadi oke sudah gagal oke memandangkan ini tapi tidak boleh digunakan untuk recording terus jadi saya akan pakai yang biasa saya guna oke yang ini ini ialah audio interface daripada Behringer oke memang bagus punya suaranya pun clean lah bersih kurang nice oke sekarang kita akan sambung ini sambung ini kesini oke ke Behringer jadi saya off dulu saya sambung dulu ya oke sekarang saya sudah sambung oke yang ini bukan lagi disambung ke laptop ya bukan lagi ini disambung ke laptop tetapi pergi current biasa yang disambung ke laptop ialah ini oke USB ini jadi USB ini saya sudah sambung dari sini ke USB sini oke berinja kemudian yang ini tidak lagi disambung ke mixer tetapi disambung ke input disini output disini masuk input lepas itu output ini baru bagi mixer oke jadi sekarang ini kita gunakan untuk merakam gitar dan merakam suara merakam gitar dan merakam suara oke sekarang oleh karena bukan lagi digunakan untuk merakam di laptop jadi dia sudah jadi lain oke tapi lagi USB oke jadi mari kita tes sama ada suara saya disini yang disambung ke sana itu sudah dapat detect oleh mixer ini dan disana oke jadi kita tengok sini sound check 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 sound check perjuban 1 2 oke jadi ini micnya sound check 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 oke jadi mari kita testing oke jadi yang ini di computer yang kita nampak ini sini sini ini adalah recording yang tadi ya jadi ini gitar di atas ini gitar yang ini ialah suara saya tadi seperti yang kita mainkan tadi dia masih lagi bercampur dengan suara gitar walaupun gitar ini kita buang tapi bila main ini dia akan dia masih lagi bercampur dengan gitar oke kita coba play lagi sekali ya kita play sekali lagi oke walaupun ini kita kita mode masih ada gitar oke sedangkan sedangkan ini kita mode gitar saja oke oke jadi apa yang kita perlu buat ialah kita akan buang ini ini kita buang ini kita buang dan hanya tinggal gitar oke hanya tinggal gitar lagi jadi jadi kita akan rakam pula oke kita akan rakam pula suara suara di bawah oke jadi mari kita atur dulu ini oke perasaan tak ini saja yang bunyi tadi maksudnya ini mono jadi ini kita kena senter lah oke senter ya jadi mari kita rakam rakam suara pula bunyi penyanyi suara penyanyi oke seperti biasa saya gunakan ini untuk mendengar oke lagu sebab nanti kita akan matikan ini kita akan matikan mixer jadi bila kita dengar tidak ada bunyi oke katakan saya play oke jadi tidak ada bunyi tidak ada bunyi hanya saya yang mendengar menggunakan headphone oke jadi saya tutup dulu sekarang saya akan nyanyi seperti yang tadi itulah oke tanpa membang masa kita sound check 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 kita setkan dulu microphone ya setkan dulu microphone oke kita tengok sama ada dia bergerak sound check 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 sound check check sound check jadi mari kita rakkan suara perjalanan ini terasa sangat menyedihkan sayang engkau tak duduk disampingku kawan banyak cerita oke setakat disitu sahaja oke sekarang mari kita playback sama ada apa yang saya cakap tadi itu betul atau tidak jadi pertama sekali kita akan dengar sama ada di bagian audio ini masih ada lagi suara gitar oke jadi mari kita play dulu kedua-duanya kita on kan mixer supaya boleh dengar oke oke ada suara gitar dan suara penyanyi kita dengar sekarang banyak cerita oke setakat disitu saja oke kita off sekarang mari kita mutkan suara suara bagi apa nih suara penyanyi oke dan kita dengarkan gitar oke ini suara gitar tidak ada suara penyanyi oke jadi sekarang kita tutup dulu sekarang kita mutkan suara gitar dan kita bunyikan suara penyanyi oke mari kita play oke ada sedikit bunyi gitar tapi tidaklah ketara seperti yang tadi itu oke ini sudah satu pencapaian yang baik oke sayang kau tak duduk di samping kukau banyak cerita ya banyak cerita oke sekarang mari kita on kan musik oke musik dengan suara oke jadi apa yang kita dapat perhatikan disini selepas saya review berkaitan dengan go live adakah go live ini sesuai untuk recording oke tanpa bantuan lain device jawapan saya kurang sesuai kurang sesuai tidak tahu kalau ada setting lain oke tapi kalau tadi itu memang tidak oke oke itu saya punya review berkaitan dengan go live mic ini bolehkah iya macam seperti saya yang masih baru ini dijadikan sebagai audio interface untuk lagu lagu recording jadi jawapan dalam dalam review ini tidak boleh oke kalau terpaksa bolehlah terpaksa boleh tetapi suara itu seperti yang kita tengok tadi suara bercampur dengan muzik tidak boleh hilangkan muziknya oke selepas kita guna device yang lain bercampur dengan kita gabungkan dua yaitu go live dengan benunja barulah dapat ya seperti yang tadi itu kita gabungkan ini dengan audio interface derinja baru boleh merekam dengan baik lah oke baru boleh merekam dengan baik oke saya lupa untuk tadi yang ini adalah untuk headphone bukan lagi gunakan headphone disini jangan sambung headphone disini oke oke ini yang kita pakai untuk merakam dan sebagainya yang ini hanya konsol biasa yang menerima bunyi gitar bunyi macam-macam lah sebagainya suara apalah masukkan disini itu boleh oke jadi sekian saya punya review untuk go like mic ini oke namun satu satu apa ini dapatkan yang baik bagi diri saya sendiri lah oke jadi itu saja sekian dan terima kasih tolong tolong subscribe like dan share video ini oke jumpa lagi di lain video sampai jumpa lagi Terima kasih.